Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube Channel Ranias Tuti Hai kalian semua, apa kabar? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah Ada anak aku guys Aduh Gusti Ini anak aku guys, 2 tahun setengah Lagi makan papaya Sudah, sana masuk Itu sambak purti tuh Di video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian Banyak yang tanya Bagaimana sih cara membasmi tikus Biar tokonya itu gak banyak tikus Kalau aku sih ya, pengalaman aku pribadi Ada anak aku Pengalaman aku pribadi itu Sebenarnya tikus itu seneng tempat yang kotor Tikus itu seneng tempat yang kotor Nah, jadi ya sebaliknya itu berarti kita tokonya itu harus bersih Dibersihin terus gitu Tapi tergantung sih ya Kan kebanyakan toko Di pasar Kalau di pasar tau sendiri Apalagi daerah kayak Jakarta Kayak gini kan Pasti banyak tikusnya Tapi Alhamdulillah Toko aku dua-duanya tuh gak ada tikus Karena aku Apa ya Kayak Mesenin buat yang kerja Kerja tempat aku tuh Setiap tutup warung Itu harus dipel Disapu Terus kalau kayak di kerdus-kerdus Itu dibrak-brak Jadi kalau ada tikus-tikus Setiap ada keluar Semua gitu Nanti ada yang beli guys Jadi kayak gitu Ya guys ya Jadi setiap Toto-toto Harus dibersihkan Terus kalau misalnya ada Barang dateng gitu Jangan langsung kayak Ditumpuk Berk-berk-berk itu jangan Kalau misalnya barang dateng Baru dateng Duh nutupin Barang dateng tuh Yang lama-lama tuh dikeluarin dulu Jadi Ya bersih terus gitu Tikus juga gak mau Gedusel-gedusel Di bawah-bawah Itu pokoknya bersih semua Gak ada tikus Ngesiangnya aku guys Gak Terus ada yang nanya Modal Toko Kalau misalnya modal toko tuh Harus Gak patokan 30 juta itu Gak juga Kalau misalnya Apa namanya Matok kayak gitu Aku juga dulu gak ada duit Gitu Pertama-tamanya itu Cuman modal 30-an 35 ke atas lah Gitu Nanti juga setiap hari Kita mengikuti Mengikuti Pendapatan-pendapatan Kita nanti bisa jual ecer Atau jual glossier Atau jual glossier Gitu Ada anak AQ Begitu kita Apa Membersihkan tikus Dari sekeliling kita Itu pokoknya harus Rajin Rapi Sering Diberesin Tapi kalau misalnya Di pasar tuh Lain lagi ya Kalau aku ini kayak Di perumahan Gitu loh Jadi ya Bersih Terus apalagi ini Kayak di dalam rumah Pokoknya Ya bersih aja Gitu lah Seperti di dalam rumah Aku habis mandi Ini guys Masukkan gak nih Begitu guys Selanjut lagi Tadi karena ada yang beli Jadi harus mengikuti ya Kalau modal-modal itu Orang modal 10 juta 5 juta aja Udah bisa Dagang Tergantung Oh iya Buat kalian-kalian juga Para pedagang Kalau misalnya butuh Aku butuh Masukan apa Butuh saran Juga ngasih saran Juga boleh Karena aku juga Baru pertama Dagang Gitu ya kan Belum lincah-lincah Banget Ini siang guys Jam-jam Jam berapa nih put Jam 1 Minyak lagi tinggi guys Harganya minyak Lagi tinggi Ini tadi Minyak sania Eh minyak sania Minyak bemoli Dari Indomarko kemarin Ini sania Jadi sampai sini dulu aja ya guys Ya Cara membahas mitikusnya Seperti itu Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggal Video aku selanjutnya Maaf jika ada salah kata Mau ngasih saran Boleh Mau tanya-tanya Juga boleh Gitu ya Karena sama-sama belajar Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamarang salpok ini ya Boleh Ini apa namanya Henanail Bukan kutek Jadi bisa buat sholat juga Bagus banget Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh